hai 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 oh dia sensitif dia sensitif terus bisa dia punya perasaan sensitif tersebut terus dalam perjalanan hidup dia dengan improvisasi dengan kondisi dia enggak deket sama orang tuanya kebayang lah Bang apa yang terjadi dia mengimprovisasi hidupnya ya bener-bener kayak sendirian sedih ya seperti itu sih yang akan terjadi otomatis gitu kok ini gitu Oke jadi konteksnya dia juga enggak terlalu yang depresi banget ya bukan tipe kalau orang depresi ya kayak kasus suli depresinya lulit kadarnya jauh Hai sebenernya sih lebih parah suli sih ketimbang ini oke ini makanya gue bilang harus kayaknya ada pemicu lainnya selain dia hilang harapan apakah diman itu bisikan itu ada bisa diman juga tapi kan ada poin masalahnya Bang kalau belum nemu tuh nah poin masalah tuh gua rasa ada dua kemungkinan dia punya penyakit secara medis atau dia punya masalah keguguran tadi soal ada darah yang dia bener-bener kayak mengalami situasi masalah Bang jadi pas lihat lihat dia lihat darahnya itu nah gua enggak tahu itu itu kajianin tahu apa gua ngerti tapi yang dia sentiasa dia lagi ada masalah bukan cuman lagi Hai doang gitu kanker cervix kah belum tentu juga ya unos intinya dia lagi di press nah oke pertanyaan gua momen-momen jadi deketin CD menitutup gimana kapan informasi karena dia gua nggak bisa nggak tahu kenapa gua ter-ter apa ya tertuju sama kepompong itu terus kayak sesuatu harus dilakukan itu loh Hai sulitnya gua udah kepecah di energi rohnya kita belum metriai malaya udah kepecah karena emang gue ngerasa ada sesuatu disitu jadi belum gue belum tahu apa apapun ini Eileen jes gimana enggak sih cukup mau ada bisa tahu momen-momen si dimen itu masuk Oh jelas bukan pas yang ada cerita cerita malam tadi umur di perasaan ya dan baru-baru dapat gua pelan-pelan Oh cicilan 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 dalam arti ketika dia ada yang kan bilang fake sama ibunya rasa kecewa sedih kesal putus harapan gua fake nih ama memang gitu ya itu jadi cicilan dimana kayak nyusup pelan-pelan Oh gua kira dia cicilan lagi nyicil pinjol bingung ya kan lagi rame di Indonesia lagi rame juga di Amerika coi sama ya apa angsuran gitu bingung kan gua kan pelan-pelan demi pelan apa coba step by step ya iya iya istilahnya pelan-pelan Oh demen nih gue baru setelah lagi jadi ketika dia aduh gue takut salah umum tapi ngomong aja lah ya bawah ya ketika dia di depan stage dia diliatin orang dia harus bersikap pede dan yang lain-lain itu kan sulit bagi orang biasa kalau nggak terhati kedua sulit bagi orang yang mungkin mengalami masalah di rumah nah ketika dia di panggung itu Hai ini semoga gua salah ya ada energi yang membantu dia untuk Hai maaf ya offer confidence jadi confidence dan mengkukuhkan egonya aku begini motivasi begini dari siapa kubu kiri kubu kanan kubu kiri aromanya pantesan aku tadi sempat ngerasa waktu kabu pertanyaannya kan tadi gimana pertanyaannya sejak kapan dia di si dimen itu mulai menyusup ya mulai menyusupkan aku ada dapet satu panggung panggungnya itu kayak ada tan tangga kecil gitu loh jadi panggung yang biasa di host-host kayak gitu kamu terus terus udah gitu Hai aku ngerasa kayak disitu dimenituh lagi sambil duduk gitu lagi sambil nontonin dia gitu terus kayak sambil senyum-senyum gitu Apakah lagi melihat kayak melihat mangsanya nih gua lagi persiapin nih dibantu malah bukan kayak malah dibantu jadi ketika Iya kakak dulu deh aku aku nggak ngomong udah berantem-berantem ngomong nggak udah ngomong aja jadi itu kayak lagi berdiri terus kan motivasi kan my name is gini ini I'm living kayak gitu-gitu kan itu tuh dia sebenernya nggak mau tapi dibusta confidence-nya sehingga dia membypass seluruh rasa nggak nyamannya itu nah it's very dangerous mungkin bagi beberapa orang dia ngerasa ya itu gua sendiri itu kemampuan gua gua latihan confidence betul tapi ada domplengan energi yang asing disitu yaitu dari kubu kiri tapi dia meminta itu dalam artinya perjalanan enggak enggak dia nggak ada perjanjian langsung barengan enggak gua dihujat sama orang-orang tapi itu gua ngerasa jadi betul dia latihankan adakan sekolah cara biar ya ya public speaking itu betul tetapi ada domplengan berapa persen itu juga saat dimana dimensinya mulai menyusup tuh gua tuh gua kayak baru nemu konsep kayak gini sih kita nggak minta kira-kira kita kira-kira akan doa dulu ya sebelum mulai gitu kan doa mulu eh gua enggak tahu sih kalau dia doa-doa apa enggak ya tapi dari bayinya sih dia tulis God first dia sih nulis gitu berarti harusnya dia di orang yang istilahnya agamanya kuat juga nggak sih kalau menurut kamu profilingnya pas tadi Aileen mungkin Hai radar dulu ya Apakah sebenarnya KTP ini penting bagi teman-teman semua boleh-boleh ini percaya Tuhan banget sih dia percaya Tuhan tapi aku merasa dia enggak terlalu banyak doa ya sebenarnya mungkin itu dia lebih terfokus dengan depresinya dia ketimbang doa sih hmm I see Oke berwini apa tadi it is very very kalau ditanya diselin kalau ditanya sih dia sebenarnya ya sayang percaya percaya-percaya Oke selanjutnya gue dosen gua tahu rasanya public speaking banyak penonton dari ini mungkin beberapa mahasiswa gua kan ketika lu berada di panggung itu beda bukan apa lu dangerous sekali dengan ego men imagine lu aduh gua sorry lah gua pakai bahasa Inggris karena gua kalau udah ekspresi harus setengah-setengah imagine di panggung ya standing in front of audience gitu ini lu dapat lu lu di lu lukaan ego lu naik men ya itu bisa jadi bahan bakar diman sebenarnya Oke dan itu bukan konsep baru sebenarnya ya ya gua nggak berpikir ternyata nemu nah kalau si Chesley ini itu salah satunya dia lagi di panggung tetapi bukan karena di lu lukan audiens ini agak jahat sih kubu kirinya walaupun mungkin tenaganya cuma less dan ten persen tapi dia menyusupnya kayak diperkuat seakan-akan kayak gua manusia kuat gue public speaking I live my life lu cara mengatasi rentangan hidup seperti ini padahal itu dari men ya men bangke nggak itu anjrit sih itu kurang aja kayak lu dikasih baik-baiknya dulu gitu dan mungkin orang menghujat Wah Willy lu pikirannya kotor lu itu orangnya aja positif thinking itu betul juga kalau teman-teman berkata begitu tapi no karena gua peka sekali dengan bau energi itu dimensi juga bisa siapa bilang dimensi nggak bisa ngasih di message kayak lu harus confidence lu hidup harus menghadapi rintangan mati lu kalau nggak salah di Darko Adam sempat bilang kan tipis itu beti-beti ya nggak lo bilang kan itu halangannya nah ini gua menemuin nih contohnya baunya kencang energinya enggak karena gua tahu itu ketika karena kalau gua nge-host kan gua basically MC house juga ya dulu apalagi gua performance juga gitu kan kalau gua penonton gua sedikit atau nggak ada feedbacknya uh gua itu ngedown banget ya tapi ketika candaan lu atau istilahnya pesan yang ingin lo sampaikan kepada penonton disambut dengan baik apalagi tektokan heforia Wah itu tuh ada power lebih yang ngebuat kedepannya tuh lah lebih lancar lebih anjrit gitu oke penonton yang power gua gitu nah itu emang ada bro tapi ini konteksnya aneh nih sumpah gua baru nemu yang kayak gini kalau gua boleh ngelanjutin dari situ itu kan lo tektokan dengan audiens dulu setelah uwee hebat baru dapet power tambahan kan Chesley enggak Chesley udah gua udah mencium ada energi yang nyusup bener nggak ada udah ada energi yang nyusup dengan kata lain kurang ajar kubu kirinya dia mentopengkan energinya maksudnya kubu kiri seakan-akan jadi seperti positif vibes positif atmosfer that's dangerous men dan gua takutnya tanpa bermaksud mendiskreditkannya ini yang terjadi dengan orang-orang berpengaruh di depan audiens yang berhubungan dengan kepercayaan betapa bahayanya itu Hai Oke I got your point Oke bayang lanjut iya iya Bang Adam gimana lu dapat tambahan lagi enggak memori sebelum kita eti hai 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 oke siap deh kalau kayak gini ada fotonya kamar enggak ada kerumah kerumah ada kabung teman-teman apartemen ya Oh iya